Nah, ada spot foto yang bagus Ini ada 5 bangunan 1, 2, 3, 4, dan 5 5 bangunan ini masing-masing berbeda nama dan fungsinya Tapi secara keseluruhan Ditinggirnya dulu digunakan ke hutan dan semua perangkat istana Menyempati bangunan ini ketika menyaksikan acara yang diadakan Nah, disini ada bangunan pendopo Namanya pendopo pengada Pendopo pengada ini dulunya tempat tugas aparat seraton Jadi sehari-hari disini ada 5 petugas seraton Yang penbeng, lesehan, belum ada meja kursi Mereka berlima itu adalah Demang, Lurah, Samad Dalem, Laskar, dan Kaum Dalem Mereka berlima Tugasnya menerima laporan Dari kepala-kepala Nah, kepala-kepala Nah, kepala-kepala Nah, ini museum Ini museum pusaka Ini baru, Pak Gedungnya sangat baru Diresmikan Presiden 2017 Tapi Barang-barang yang aku simpan disini Pindahan dari museum lama Itu museum pusaka Terlalu itu ada pemberang, tombak, pemberang, pemberang Sampai yang penuh-penuh kecil Nah, yang itu sudah sama itu Museum pusaka kereta Kereta pertama yang gede-gede semua Nah, dua gedung ini Nah, ada spot foto yang bagus Ya Karena masih belum ada jalan di depan ini Nah, ini koleksi awal Dari zaman Pada Jalan Koleksi daripada Prabu Sriwami Dan leluhurnya Itu zaman Hindu, Pak Belum bisa Ini satu, dua, tiga, dan empat Ini Pada Jalan Hindu Masih motifnya masih wayang, Pak Karena belum Islam Atau Hindu, ya Nah, ini bawaan Sunan dari Mesir Karena Sunan belum jati Sarbidatullah yang Ini Sunan Bikin keraton ini 1529 20 tahun kemudian Membuat kereta Untuk diperlukan Kira-kira Pak Bung Kerajaan Namanya Sinyambarong Ditarik dengan Empat ekor kebo Kebo bule, Pak Yang bilang putih Ada pusir di depan Satu orang pusir Dibilangkan Satu orang pengawal Dengan payung agung Payung beradaan Tapi Surutan di kereta sendirian Nanti untuk Permaisuri dan putra mangkota Masing-masing Pakai tandu Digocong Terakhir keretanya digunakan 1942 Zaman Jepang Nah, sampai sekarang Masih musir Bapak sama adik berkenan Berdiri di sini Saya ambil gambarnya Ini acu tombak Anti keris Anti panah Anti golok Mereka sudah maju Sudah punya Beriam Sudah punya berdiri Tapi pengeroyokan Yang tidak seimbang Satu kapal dagang Portugis Masuk ke Sunda Kelapa Galak Tujuannya menjajah Tapi dikeroyok Pasukan gabungan Dari Cirebon Dari Demak Dari Banten Yang jumlahnya 5.000 lebih orang ya Jadi kalah Menjadikan Lama Sunda Kelapa Menjadi Jayakarta Jaya itu menang Harta itu aman Nanti zaman Belanda Ganti lagi namanya Batavia Dan sekarang Yakarta Nah, ini hadiah Kita dulu berhadiah Bersahabat dagang Awal zaman wari itu Kita bersahabat Dengan pedagang Tiga Tiga bangsa Pertama India Masuk ke Jawa itu Abad ke-7 Nah, kedua tanggung ini Sangat berat Kira-kira Beratnya Yang ngangkat Maksudnya Yang ngangkat 20 orang Bisa lebih Dari 20 orang Karena beratnya Nah, kalau yang ini Ini untuk Anak Sultan Yang mau disunat Ya, ketika mau disunat Pakai tanggung ini Nah, sekarang Nah, ini diberikan Barunak Ini hadiah Dari domenikan Pada tahun 1996 Seperti yang tadi ya Seperti yang diberikan Ya Ini dikatakan Ini Dan ini Masih dipakai sekarang Barang baru Tidak dikasat Karena bukan Barang kuno Dan disimpan Di ruang belakang museum Untuk kemudian Dari domenikan Yang ketika dipakai Dua hari yang lalu Kriteri Dibawa ke Indramayu Pak Nah, kalau yang Terdak sini Hadiah Dari Kedatakan India Mongolia Sina Kalau ini Data perang pas Dari Portugis Ini hadiah Karena ini Perang Melalui perang Pokoknya Kita dengan Bangsa Eropa Tercep bermusuhan Karena dia Bersuduannya Mau Menjadah Nah, itu Peninggalan Sunan Kalidaga Nah, ini Dua peting Ini sisi Wayang Wayang Tapi sudah Di dalam Tidak pakai lagi Tidak pakai lagi Semua barang sudah Masuk museum Sudah tidak pakai lagi Nah, kita Foto dengan Penisian Se-off-miner Pak Oh, Jogja Jogja Nah, ini Daman Wali Dan Masuk Wali Yang masih Wali Keberadaannya Hanya Terpon Kalau Dijemas Bantun Tidak Tidak Masuk Ini Mesti Malu Yang Sudah Kosong Kita Mesti Terasa Kesalah Yang Bede Gede Lagi Bangun Model Semuanya Bidah 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 Nah, ini ada patung Macan Sebagai simbol Bahwa Cirebon Tenerus Pajajaran Akhir Sindu Awal Sikap Nah, ini Kelakonnya Ini pendopo ini Tempat Pendakaran Kamu Yang mau Dihadapkan Kesultan Dari dulu Sampai sekarang Kalau Bapak Sekarang ada janji Sama keluarga Bidah 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 Lukisan Al-Masum Yang meninggal Dua Sampai Bidah Beliau Dikenal Masyata Banyak Masyanya Pernah Jadi Anggota Dewan DMP DPR Mewakili Jawa Barat Sebagai Anggota DPR Jadi Hubungan Beliau Dengan Pemirsa Pusat Dekat Segala Kusulan Proposal Sering Dikabul Oleh Pemerintah Termasuk Museum Yang baru Itu Nah Itu Luang Yang digalak Itu Yang banyak Kusi-kusi Rumah Kusi Belanda Itu Luang Prabayaksa Prabayaksa Al-Masum Maman Dan Bidiknya Al-Masum Kemudian Adik-adiknya Al-Masum Dengan Keluarga Dan Al-Masum Kurang lebih 12 Keluarga Mereka Keluar masuknya Lewat Gebang Sebelah Timur Sana Depan Itu Dibuka Hanya Kalau Ada Kamu-Tamu Khusus Saja Putri Prabu Keriwami Pajajaran Yang Kawin Yang Menikah Dengan Raja Mesir Sultan Mesir Dari Arab Sultan Sharif Abdullah Masih Ada Garis Nabi Lahir Saat Tidak Turun Sampai Sekarang Sudah 20 Generasi Pak Ini Sultan Yang Kemarin Ningga Sultan Yang Sekarang Belum Belum Masih Belum Disembok Juga Banyak THL-THL Arab Dari Belanda Ini Disebut THL Dari Ini Diproduksi Dibuatnya Di Dari Salah Satu Porta Di Belanda Nah Ini THL-THL Ini Ada Dua Macem Yang Biru Pemanjangan Di Belanda Pak Kalau Yang Sepert Begini Itu Cerita Alkitab Pak Cerita Bebel Misalnya Ini Musat Dengan Tongkanya Mungkin Bapak Lebih Ngesi Nah Yang Sebelah Sini Itu David N Goliath Goliath Yang Pradulit Dua Metre Itu Salah Dengan David David Itu Daud Hanya Dengan Ini Kesebel Nah Leni Moses M Noah Noah Dulu Dulu Ketika Membangun Kapal Di Atas Bukit Nah Itu Kenapa Keadaan Ini Disini Karena Kita Dulu Kerjasama Dapat Hadiah Kemudian Dipasang Nah Itu Jadi Dari Dulu Menghormati Pluralisme Di Nusana Ini Istrinya Potipar Istrinya Potipar Siti Jureka Dia Cinta Sintamaki Suka 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 Nabi Yusuf Jadi Nabi Yusuf Tidak Mau Suami Suami Saking Naksunya Sampai Mempitnah Semai Merobek ada lagi disini pak Nabi Yusuf yang mau dihubungi ke sumur yang kecil ini Yusuf sama kakak-kakaknya mau dimasukin sumur nah ini The Ten Commandement pak ada lagi nah bapak kasih ditahu waktu itu Yesusnya masih baik ini ibunya Maria ini suaminya Maria namanya Yusuf juga waktu itu zaman Raja Herodes yang mengumumkan kepada prajuritnya bahwa saya prajurit kalau ketemu bayi laki-laki bunuh nah ini ketemu sama suaminya mendengar, dicari lagi ketemu dan ini lagi dibawa diselamatkan, dibawa ke Mesir jadi ini lengkap pak walaupun kesultanan Islam ada cerita karena Kristen itu sebelum Islam sudah ada ada cerita nah ada spot foto yang bagus terima kasih terima kasih terima kasih Tuhan yang maha kuasa tapi Tuhan mengerti Tuhan mengerti segala doa pakai bahasa Inggris bahasa Jawa, bahasa Buddha Tuhan mengerti dan itu urusan individual kita dengan yang maha kuasa ini kolam pesiqen kolam pesiqen itu para sankir-sankirnya dulu jadi disini setelah perasaan pindah urusan perdagangan rupa sempat apa pindah ke sana disini digunakan oleh para orang-orang tua memberikan pelajaran karyat budaya Islam kepada para murid-muridnya nah murid-muridnya ketika masuk harus cuci kaki disini ini sekarang terang bendera kalau malam rampunya kalau ya mungkin dua tahun yang lalu masih gila jadi sekarang setahap demi setahap digunahi oleh si sanggupan mudah semoga untuk pemerintah banyak ditabur makanya dijual geden botol untuk mereka pengen ambil air dari temur untuk keperluan khusus yang diperlukan sumber ini disebut namanya sumber sumber menurut cerita turun-temurun ketika digalip dibuat sumber ditemukan mata air yang keluar dari tanah itu ada 7 mata air 7 berat ini disebut sumber sumber jumat air itu jumat air nah ini pake ban pake ban itu tempat pertemuan tempat tempat pengajaran oleh para sekus-sekus kepada murid-muridnya untuk urutan rumpah-rumpah urusan jilateral urusan luar negeri itu selatan lama urusan luar negeri ini itu di jualan makanya banyak sejarah yang kesini nah ini ada hukum adat nah hukum adatnya tempat yang terbuka itu ada tersulis wanita dilarang ini tempat ini sejak zaman wali dulu dianggap bernilai sejarah yang tinggi dan sangat sakral keberadaannya jadi kesukiannya dijaga nah untuk menjaga kesukian itu wanita tidak bisa masuk karena punya tamu punya tamu gulanan jadi khusus bapak-bapak saja dan itu sembahannya dilepas kita lihat dari gerbangnya iya boleh-boleh bisa masuk juga iya kenapa bapak-bapak juga ya nah balik semuanya meditasi semuanya 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 namanya semuanya kejayaan ini kita mandi-mandi ke tim gapa kemudian balik doa semuanya kesurusan dengan suhan nah kalau kita sesama manusia urusan sesama manusia ada satu sumur lagi namanya sumur adun sama juga tapi ini boleh nanti boleh perempuan sama dimanjungi kejayaan yang khusus itu ini yang sumur kejayaan ini ada ada taman dulu airnya melimpah bersih zaman dulu belum ada limpah-limpah ya jadi kita bergali satu meter maksimal sudah keluar air bersih dulu laut itu seberang tembok ini laut pak kalau itu kalau laut jawa itu nambah-nambah tanah timbul beda dengan laut selatan laut samudah yang selalu mengikis karena ombaknya besar dan dalam kalau laut jawa itu soklat airnya ini sudah laut ini dulu sekarang dari sini ke laut paling dua kilo maksudnya ke air dua kampung ada dua kampung dan wilayah dan kecualian terus air yang biasa pada sisi kita mandi kita hanya melihat nah ini mereka pada mandi di sini dengan keyakinannya memohon ridho Tuhan nah ini kalau di sini kan untuk wanita juga jadi ada khusus kamar karena wanita itu kalau salin yang dipakaian itu suka lama nah ini mereka setelah dicunyuk apa ini sukat amal itu saya banyak oke 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 oke